Hai cara membuka kunci kontak mercedes-benz w126 atau Eagle pertama-tama buka speedometernya caranya tinggal tarik aja pakai alat ini ini udah saya buka caranya gini saya simulasikan ini dimasukin diputar ke sini disini nanti ada cantolannya kalau udah nyantol tinggal tarik ini tadi udah saya buka naikkan dulu setirnya biar gampang bukanya oke tinggal tarik begini ini soketnya udah saya lepas semua karena kita akan fokus ke kunci kontaknya pastikan kunci ini ada untuk membuka untuk mempermudahnya memang harus ada pertama-tama kita lepas bagian soketnya sini untuk melepas soketnya ini kunci kontak harus posisi ACC baru soket yang di belakang sini bisa dilepas karena kalau posisi off ini kalian lepas disini ada kancingannya jadi semacam gini kancingannya seperti ini thread kalau posisi off dia gini itu nyangkut disini posisinya enggak enggak pas lubangnya jadi kalau posisi ACC set dia itu pas jadi mau keluar mau ditarik masangnya pun kalian harus terus posisi ACC ini nggak mau masuk kalau posisi ACC dia langsung mau masuk soketnya mau masuk kemudian disini 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 ada sling atau tonjokan untuk menuju ke shifter tujuannya kalau posisi shifter belum P itu kunci kontak ini tidak bisa dicabut membukanya pakai kunci 13 oke kita lepas seperti ini kemudian gunakan kunci L5 untuk membuka penguncinya disini ini oke kita lepas ini udah saya kendori juga oke oke kemudian ini yang harus teman-teman perhatikan untuk menariknya ini menarik rumah kuncinya ini tidak bisa langsung ditarik karena di dalam sana di dalam sini sorry nggak kelihatan ya kayaknya di bagian dalam sorry sorry Oke kalian bisa lihat di dalam sini nah ini ini ada penguncinya ini harus kalian tekan kalau posisi kunci kontak off ini tidak bisa ditekan jadi rumah kuncinya tidak bisa ditarik Hai jadi posisinya harus ACC harus kita ACC dulu Nah setelah ACC baru kunci-kuncian disini penguncinya disini bisa ditekan posisi pin yang didalam tadi yang disana itu harus ditekan ya posisi kunci kontak ACC kunci kontak ACC ini on bisa ACC kalau penguncinya udah di tekan rumah kuncinya baru bisa ditarik bisa diposisikan off tapi yang disini yang disini tadi harus ditekan biar kunci kontaknya bisa dicabut ini harus ditekan Oke ya ini baru bisa dibuka seperti ini ini yang saya bilang tadi penguncinya posisi kunci kontak off ini tidak bisa ditekan kalau posisi kunci kontak ACC ini bisa ditekan kalau ini bisa ditekan itu kita bisa narik karena ini udah tidak nyangkut oke ya ini untuk metode melepas kalau kunci kunci anak kuncinya masih ada untuk metode memasangnya ini yang saya bilang tadi yang menuju ke shifter sini kalau posisi ini P yang yang ini itu nonjok yang ini nonjok kalau posisi posisi netral atau posisi air itu ininya masuk ke dalam jadi ini tidak tertonjok kalau kunci kontak di off kan itu tidak bisa ditarik ini tidak bisa ditarik kecuali 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 ini kita tekan untuk metode memasangnya kunci kontak juga harus ACC ACC terus ini kita dorong kita off kan lagi dia udah kunci sendiri tidak tidak nongol jadi kita masukin ke sini ke rumahnya sini itu gampang kita lepas lagi kuncinya dengan cara ditekan dan harus ditarik baru kita pasang ke sini ke rumahnya ke kolom setir namanya kita masukkan kita putar-putar aja oke langsung pasang yang kalian lepas tadi ini baut contohnya posisi ini masih bisa dicabut masih bisa dicabut dengan gampang karena yang tadi itu kancingannya masih masuk kecuali kalian sudah masukkan kunci posisi ACC baru dia ngunci lagi oke mungkin itu dulu untuk cara pasangnya harusnya udah bisa ya biar nggak panjang-panjang durasinya oke terima kasih